Pemeriksa Pemerintah Daerah bersama DPRD Lampung Selatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait KUAP-PAS. APBD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018. Anggaran belanja Lampung Selatan dirancang sebesar Rp47 miliar. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau KUAP-PAS. APBD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan 2018 dilakukan pelaksana tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan di Aula Rumah Dinas DPRD Lampung Selatan. Nanang menyampaikan kinerja pemerintahan belum memenuhi harapan karena banyak ditemukan permasalahan dan kendala yang perlu dibenahi. Diharapkan masukan dari anggota Dewan akan menjadi program kegiatan untuk dapat diakomodir dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2018. Alokasi Hutan DPRD Lampung Selatan Tanaman Panak dan Perkebunan pada tahun 2015-2019. Alokasi DKI, alokasi SIPA dan Desa, alokasi SIPA dan Bantuan Operasional Sekolah, Alokasi SIPA dan Desa Nasional, alokasi SIPA, BUD, alokasi DAK. Ditemui permasalahan dan kendala yang perlu sederhana kita benahi dan disempurnakan bersama. Dalam struktur APBD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan terdapat peningkatan PAD sekitar 21,477 miliar rupiah, ditambah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIPA APBD tahun anggaran 2017 sebesar 25 miliar rupiah. Untuk belanja daerah dirancang sebesar 47 miliar rupiah, belanja tidak langsung sebesar 6,35 miliar rupiah, dan belanja langsung cukup signifikan sebesar 40 miliar rupiah. Dari Lampung Selatan, MAI melaporkan.